Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Pembulatan dan Penaksiran Pecahan Materi yang pertama adalah tentang pecahan biasa Bentuknya A per B Masih ingat A ini dinamakan dengan apa? A ini dinamakan dengan Pembilang Kalau B B ini dinamakan dengan penyebut Ada rumusnya untuk membulatkan pecahan Jika B atau penyebut ini kita bagi dengan 2 Dan hasilnya ternyata kurang dari atau sama dengan A Maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 1 Jika B dibagi 2 Ternyata hasilnya lebih besar daripada A Maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 0 Supaya lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini Bulatkan pecahan di bawah ini ke bilangan bulat terdekat Contoh yang pertama ada 2 per 4 Dan contoh yang kedua ada 3 per 10 Oke 2 per 4 A nya yang mana B nya yang mana 2 per 4 ini A nya yang 2 B nya yang 4 Jadi nanti Jadi nanti Jadi nanti Kalau B nya ini kita bagi dengan 2 Dan ternyata hasilnya lebih kecil atau sama dengan A Maka hasilnya pecahan tersebut dibulatkan menuju 1 Tapi kalau 4 ini kita bagi 2 Ternyata hasilnya lebih besar daripada A Maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 0 4 per 2 Sorry, 2 per 4 4 dibagi 2 Hasilnya 2 Nah, ini sama dengan A Sama dengan A enggak? Sama dengan A Berarti pecahan ini dibulatkan menjadi Atau menuju 1 Contoh yang kedua 10 3 per 10 Berarti 10 nya yang kita bagi 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 5 ini lebih besar daripada A A enggak? A nya berapa? A nya 3 Berarti 3 per 10 Ini dibulatkan menjadi 0 Untuk pecahan biasa Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke pecahan campuran Untuk pecahan campuran Itu ada C A per B Masih sama A ini dinamakan dengan pembilang Dan B dinamakan dengan penyebut Untuk rumusnya Masih sama Tapi nanti Kita disini ada tambahan C ya Jika B dibagi 2 Dan ternyata hasilnya kurang dari Atau sama dengan A Maka Pecahan ini Pecahan yang biasa ini Dibulatkan menuju 1 Jika lebih besar Maka dibulatkan menuju 0 Contoh Bulatkan pecahan di bawah ini Ke bilangan bulat terdekat Contoh yang pertama ada 3 5 per 6 Dan contoh yang kedua ada 2 2 per 8 Kita jawab contoh yang pertama 3 5 per 6 A nya berapa ini? A nya 5 B nya B nya 6 Ketika B Kita bagi dengan 2 Dan hasilnya Ternyata kurang dari A Maka pecahan tersebut Dibulatkan menuju Satu ya 6 Kita bagi 2 Hasilnya 3 Dan ternyata 3 ini Kurang dari 5 Maka 5 per 6 Dibulatkan menjadi 1 Sehingga 3 5 per 6 Itu dibulatkan menjadi 4 Dari mana tak 4? 4 itu dari 3 Ditambah Hasil pembulatannya ini Hasil pembulatannya ini Tadi 1 3 ditambah 1 Hasilnya 4 Contoh yang kedua 8 kalau dibagi 2 Hasilnya 4 Karena 4 ini lebih besar Dari 2 Lebih besar dari A Maka pecahan 2 per 8 Itu dibulatkan menjadi 0 Sehingga 2 2 per 8 Dibulatkan menjadi 2 Dari mana 2? Dari 2 Ditambah 0 Untuk pecahan campuran Maksudnya difahami ya Kita lanjutkan ke Pecahan Desimal Masih ingat pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu adalah Yang berbentuk koma Ada koma-komanya nanti ya Ada rumusnya juga Jika bilangan desimalnya Atau bilangan di belakang koma Itu lebih besar dari 5 50 500 Dan seterusnya Maka dibulatkan menjadi 1 Nah Jika bilangan desimalnya Kurang dari 5 50 500 Dan seterusnya Maka dibulatkan menjadi 0 Ini maksudnya apa Tad? Maksudnya begini Jika ada 1 angka di belakang koma Dan dia lebih dari 5 Maka bilangan tersebut Dibulatkan menjadi 1 Koma tersebut dibulatkan menjadi 1 Jika ada 2 angka di belakang koma Dan ternyata Lebih besar atau sama dengan 50 Maka koma tersebut dibulatkan menjadi 1 Apabila ada 3 angka di belakang koma Dan ternyata bilangan tersebut Lebih besar atau sama dengan 500 Maka koma tersebut dibulatkan menjadi 1 Begitu pula sebaliknya Jika kurang dari Maka dibulatkan menjadi 0 Supaya tidak bingung Kita langsung menuju contohnya ya Ini contoh Bulatkan pecahan desimal di bawah ini Ke bilangan bulat terdekat Contoh yang pertama ada 3,43 Contoh yang kedua ada 16,75 Kita jawab contoh yang pertama Koma 43 ada berapa angka di belakang koma Ada 2 angka di belakang koma Kemudian kita lihat rumusnya Jika lebih besar atau sama dengan 50 Dibulatkan menjadi 1 Tapi kalau kurang dari 50 Dibulatkan menjadi 0 43 ini kurang dari atau lebih dari 50 Kurang dari Karena kurang dari Maka 43 ini dibulatkan menjadi 0 Sehingga Desimal 3,43 dibulatkan menjadi Dibulatkan menjadi 3 Nah Karena apa? Karena ini kurang dari 50 Kalau contoh yang pertama sudah selesai Dan sudah faham Otomatis contoh yang kedua ini Akan menjadi sangat mudah bagi kalian Kita tinggal lihat komanya Koma 75 Koma 75 ini Lebih besar atau lebih kecil Daripada 50 Lebih besar Kalau lebih besar Maka Koma-koma ini dibulatkan menjadi Satu Karena ini dibulatkan menjadi satu Di sini ada 16 Sehingga 16 ditambah satu Hasilnya 17 Dari mana 17 tadi? Dari 16 ditambah Hasil pembulatan 0,75 ini Itu desimal sudah faham ya? Insya Allah pembelajaran kali ini Sangat mudah sekali Untuk pembulatan dan penaksiran Sekarang kita masuk ke Pecahan bentuk persen Ada rumusnya juga Jika bilangan satuannya lebih besar Atau sama dengan 5 Maka angka puluhannya ditambah 1 Jika bilangan satuannya kurang dari 5 Maka angka puluhannya tetap Setelah dibulatkan Setelah dibulatkan Angka satuannya menjadi 0 Tiga rumus ini harus dihafalkan Untuk mengerjakan Pembulatan pecahan Dalam bentuk persen Kita lihat contohnya ya Bulatkan pecahan persen di bawah ini Kepuluhan terdekat Yang kita lihat adalah Angka satuan Angka satuannya Untuk soal A Angka satuannya ini adalah 4 4 ini lebih besar Atau sama dengan 5 Atau kurang dari 5 Kurang dari 5 Karena kurang dari 5 Maka angka puluhannya Tetap Nah sehingga 74 Kalau kita bulatkan Kepuluhan terdekat Maka akan menjadi 70 74 persen Jika dibulatkan menjadi 70 persen Sampai sini faham gak? Insya Allah faham ya Kita lanjutkan ke soal yang B Soal yang B ini ada 86 persen Kita lihat angka satuannya Angka satuannya adalah 6 6 ini lebih besar dari 5 gak? Kalau lebih besar Maka ini nanti kita bulatkan Angka puluhannya Kita tambah 1 Sehingga 86 Karena 6nya lebih besar Daripada 5 Maka kita bulatkan menjadi Menjadi 90 90 persen Sampai jumpa di video selanjutnya